Pasti ya, apapun pencapaian sampai begitu-begini itu tidak lepas dari doa demi dengan orang-orang terdengar. Jadi, bukan penasar sih, mungkin lebih ke cita-cita bahwa kita. Feral Bramasta berhasil terpilih menjadi anggota di PRRA periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Aktor Feral Bramasta pun mengenang momen-momen lucu saat tengah kampanye. Dikatakan Feral Bramasta, banyak hal yang tak terduga terjadi saat berkampanye. Banyak banget kejadian-kejadian unik di Dapil dari Dicakar, di Cubit, sampai di Siung, di Kerubuti Ibu-Ibu, suka dukanya sudah kita lewati selama satu tahun, kata Feral Bramasta. Ia tak memungkiri jika karirnya di dunia hiburan menjadi salah satu jalan mulus untuk bisa duduk di kursi Senayan. Mantan Natasha Rilona ini mengaku siap meninggalkan dunia hiburan usai resmi menjadi anggota di PRRA. Sekarang mungkin statusnya sebagai artis nantepasti pada mengubah semuanya, meninggalkan segala keartisan seperti ini, kata Feral Bramasta. Selain itu, Feral juga mengaku akan mengubah penampilannya menyesuaikan dengan seorang pejabat negara. Feral Bramasta menjadi salah satu artis yang mendapatkan perolehan suara dalam pemilihan calon legislatif caleg BPRRI tahun 2024. Feral Bramasta mendapatkan banyak ucapan selamat walof ke Senayan. Tak terkecuali sang ibu, Fena Melinda yang mengungkapkan rasa bangganya terhadap Feral Bramasta. Fena bersyukur putra sulungnya, melanjutkan jejaknya di dunia politik. Terlebih, Feral Bramasta berhasil menjadi anggota di PRRA di usia 27 tahun. Alhamdulillah dia ala akhirnya, kakak bisa meneruskan karir politik mama di PRRA, menjadi anggota di PRRA. Periode tahun 2024 sampai tahun 2029 di usia 27 tahun lebih muda 10 tahun dari mama dulu, tulis Fena di Instagram pribadinya. Ia pun menuliskan harapan untuk Feral, yang akan menjadi pejabat negara. Feral juga mengungkapkan rasa syukur akhirnya berhasil lolos ke Senayan. Ia pun langsung mengungkapkan komitmennya, dengan penuh syukur, mari kita berkomitmen mewujudkan segala yang lebih baik bagi Indonesia, khususnya di Kabupaten Bekasi, Karawan, dan Purwakarta, bersama-sama, kita bisa, tuturnya. Feral Bramasta memperoleh suara terbanyak dalam perhitungan suara calon legislatif di PRRA. Pesan Fena Melinda untuk sang puter, Feral Bramasta, jika lolos menjadi anggota di PRRA. Fena Melinda dan Feral Bramasta diketahui sama-sama mencalonkan diri, sebagai anggota legislatif atau calon. Namun, perolehan suara keduanya tampak berbeda, yang mana Feral Bramasta berpotensi terpilih sebagai anggota dewan, sementara sang ibu Fena Melinda tidak. Melihat fakta suara anaknya, Fena Melinda berharap Feral berpeluang lolos ke PRRA Senayan. Fena Melinda pun berpesan, apabila Feral lolos menjadi anggota dewan, untuk tidak lupa dengan janji-janji selama masa kampanye. Apabila Feral terpilih sebagai anggota dewan, Fena Melinda juga berharap anak sulungnya itu bisa membagi waktu pekerjaannya. Pertama, nggak boleh terlena dengan pekerjaan artis, kedua ya harus fokus, karena pekerjaan jadi anggota di PR banyak banget, papar Fena Melinda. Bukan penasar sih, mungkin lebih... selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.